Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah itu dia Oke teman-teman sempat datang kembali ini Dan tidak berapa berat Seperti biasa saya akan berbuat wala Penasaran apa saja yang saya akan temukan Ikutin terus Dan jangan lupa Subscribe Let's choose Nah teman-teman Disini saya menemukan Lobang ya Atau sarang Gangsir Atau kalau disini disebutnya kasir ya Ini lobangnya Ini adalah lobang kasir Atau sarang kasir ya Ini ciri-ciri lobang kasir atau gangsir Yang ada isinya ya Ini ada isinya di dalam Ini ciri-cirinya nih tertutup Berarti ini ada isinya di dalamnya Oke teman-teman Oke teman-teman jadi kasir atau gangsir ini Sejenis jangkrik ya Cuma bentuknya itu Lima kali lebih besar ya dari jangkrik Dan ini bersarangnya di tanah ya Menggali lobang Ini Dan gangsir atau kasir ini teman-teman Bikin sarang atau bikin lobangnya ini Cukup dalam juga ya Agak susah untuk dibongkar Saya akan coba Tangkap ya Kasir atau gangsirnya Cuma dengan cara lain Yaitu dengan memancing Penasaran gimana cara memancingnya Jadi Seperti ini teman-teman Cara memancingnya Kita pakai Semut ya Jadi cara memancingnya kita Menggunakan semut ya Kita menggunakan semut Masukin ke Lobangnya Jadi nanti Si semut itu akan masuk Kedalam ya Jadi Apa ya Menggelitik ya Atau menggelitik si Kasir atau gangsirnya itu Untuk keluar ya Jadi nanti keluar sendiri Jadi Semut apa yang saya gunakan Teman-teman Yaitu semut Merah ya Tapi bukan semut rang-rang Bentuknya kecil ya Sarangnya ada di Batang-batang bambu Oke kita Langsung ya Mencari Sarang semutnya Nanti kita Masukin ke Sarang gangsirnya Oke yuk Nah teman-teman Ini dia Semutnya Saya temukan Ini bersarang Di batang bambu Seperti ini ya Di bekas potongan Semut ini Warnanya merah Sama seperti Semut rang-rang Cuman Bentuknya Lebih kecil ya Namun Semut ini juga Sama seperti Semut rang-rang Mengandung Asam ya Jadi ini Kalau kena mata Perih Karena Mengandung asam Semut ini Saya akan gunakan Untuk Memancing Gangsir Atau Kasir ya Jangkrik besar Untuk kumpulin Semutnya Kita ambil Beberapa Ruas bambu Yang berisi Semut Lalu kita Kumpulin Dalam satu ruas Kita gabungin Seperti ini Ini ada semutnya Kita gabungin Kesini Nah Seperti ini ya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah teman-teman Saya rasa Sudah cukup banyak ya Kita langsung Memancing Gangsir Kita tutup dulu Oke yuk Nah teman-teman Ini Semutnya Sudah siap Untuk Memancing Gangsir Keluar ya Ini adalah Cara mudah ya Untuk Memancing Gangsir Oke teman-teman Caranya Seperti ini Kita Taburkan ke Sini ya Nih Kita ambil Sedikit aja Kita tunggu Sebentar ya Nanti Ada bunyi-bunyi Ada bunyi Tendangannya Dari Si Gangsirnya Itu Nah itu Nah itu dia Teman-teman Nah Itu dia Keluar Nah Nah ini Gangsirnya Nah ini dia Teman-teman Gangsirnya ya Nih Nah Oke teman-teman Jadi Sangat Mudah ya Untuk Memancing Gangsir Keluar itu Jadi Tinggal Pake Semut Merah aja Semut Kilang Nih Kita cari lagi Sarang Gangsirnya Nah teman-teman Ini dia Sarangnya Teman-teman Mukan lagi Sarang yang kedua ya Nah Kita coba lagi Pancing Pake semut Wow Kebanyakan teman-teman Kebanyakan ya Nah Sudah ada bunyi Teman-teman Kita Liatin Nah itu dia Nah Sebentar saja ya Teman-teman Nih Dia Nih Oh ini teman-teman Ada lagi nih Sarangnya Nih Kita coba lagi ya Kita coba lagi Kita coba lagi Nah teman-teman Kedengeran gak Udah ada Tendangan ya Dari Gangsirnya Oh ini teman-teman Ada jalan keluarnya nih Ini dia Ternyata ada Jalan keluarnya Nih Ini dia Nih Kita lihat Jalan keluarnya Oh ini nih Teman-teman Nih Saya pancing dari sini ya Keluar Dari sini Nih Jalan keluar Ini dia Teman-teman Kasir Atau Gangsir ya Jadi Tidak sulit Untuk Menangkap Gangsir Dari Lobang ya Nggak perlu Dibongkar Lobangnya Jadi cukup Hanya Dipancing Dengan Semut merah Jadi tunggu sebentar Sudah keluar Jadi teman-teman Gangsir ini Bisa kita Mampatkan untuk Pakan burung Burung-burung yang Besar Oke teman-teman Mungkin itu saja ya Tutorial Atau tips Dari saya Nantikan video-video Berikutnya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video Terima kasih